ya kita lanjutkan kuliahnya saya tidak akan perlu detil ya karena Anda sudah mencoba juga nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di apa kirim komen dikasih komen di Youtubenya bagian mana yang mau dijelaskan lagi ya Oke jadi tadi kita sudah sampai bagaimana tabel sub ketika bertemu dengan apa namanya meskipun server dan meskipun kebanyakan ya Oke kita ramin saja ya ini tampilannya ya seperti tadi ya mau pakai yang mana ini settingannya saya mau pakai ini saja tadi kita pakai punya dinda kita buat ya jadi ada ada servernya yang meskipun 57 ini kemudian disini ada alamatnya ya kita gunakan localhost 127.001 kemudian kita gunakan portnya adalah tipe 307 kemudian ini adalah usernya apakah dia root apakah dia dinda atau apa ayah jadi kalau kita masuk ya Oke sampai sini harusnya sudah ada tidak masalah ya ya Oke kita lanjut disini saya agak cepat saja Oke kemudian yang pertama adalah show database ya hidup kalau kita pakai meskipun Benz disini kita bisa ramin ya sekarang ini perintah kita bisa disini yang kita highlight kita pilih kemudian kita klik bintang ada kursor ini ya kemudian kita execute Hai karena kita lihat ini adalah database-database yang kita miliki ya Oke itu adalah show database yang lebih kemudian Hai kemudian ya atau bisa juga di sini ya Hai tetap disini aja di mudah ya tapi setengahnya sampai dasarnya ya dari dasarnya sudah tapi sudah jadi disini kita bisa manggil lagi perintahnya ya jadi kalau anda lihat di sini ini adalah actionnya kita melakukan apa ini satu perintah ini bisa kita lakukan nah kemudian yang kedua atau database sudah Hai kemudian disini ada perintah create database ya Oke ini juga akan saya percepat saja ya pintanya apa ke pintanya adalah create database ya kemudian ada apa namanya disini contohnya adalah create database copystore ya kemudian ketika di ini ada setelah kita kok lihat di sini copystore nya dari sini ya ini sudah jadi jangan saya running lagi kalau kita running lagi ya sudah ada copystore kemudian kita running lagi maka dia akan error ya apa errornya ya karena database-nya sudah ada gitu ya jadi kalau misalnya ada maradu ini ya lihat aja errornya apa message-nya apa ya kalau disini errornya adalah database sudah sudah ada ya jadi dilihat dilihat error yang munculnya Oke itu sudah kebetulan sudah kemudian kita akan use apa namanya menggunakan database nya ya kemudian kita pindahnya gimana tinggal kita use coffeestore yang tadi ketika disuruh database Hai nah ada ini ya tapi store mungkin kita kita gunakan maka yuk disini pintanya cuma apa Oke aja tapi kalau kita ingin melihatnya melihatnya gimana pindahnya select kemudian data di sini ya kalau kita running ini pindah-pindah database Oke kita lihat ada database yang sedang running adalah copy copystore gitu ya ini tambahannya aja udah saya bahas juga diminggu kemarin ya lanjut Hai lanjutnya adalah membuat tabel ya membuat tabel di sini hai 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 saya langsung ke perintahnya saja ya di sini perintahnya adalah create tabel nama dari tabel nama dari tabel nama dari tabelnya ya tabel itu biasanya berisi dari banyak disini kalau bicara tentang produk maka disini pasti kumpulan dari produk maka biasanya dia adalah plural atau jamak maka dia di atas jadi create tabel kota kemudian sinitapnya adalah ya nama dari filmnya nama dari di kolomnya kemudian tipe datanya ya ini yang wajib dua ini ya kemudian informasi tambahannya ya di sini ID in autoincrement primary key yang pemeriksi tadi kita bahasnya autoincrement berarti ID ini akan bertambah dengan sendirinya dengan sendirinya name voucher nocimal 30 right decimal 7,2 Oke kita masukkan kumpulan seperti ini ya ya Hai kemudian karena saya sudah buat ya ya ini juga sudah buat customer order kemudian kemudian gimana cara untuk kelihatannya desk kemarin yang terlihat bagaimana strukturnya Hai ini ya ini adalah struktur dari kabel customer ada ID dan bosni ini kemarin kita bahasnya di selesai 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 adalah name ada gender ini sebenarnya Hai mana ini kita semuanya kita teman ada ID ini adalah pemeriksi kemudian ah dia Hai nomin ya not know ya Hai diputnya adalah not know kemudian first name last name gender, font number kemudian disini nilainya bisa 0, kemudian disini tidak ada default value nya kemudian disini ada information yaitu dia adalah auto increment selalu bisa bertambah jadi nanti ketika kita isi datanya kita tidak perlu memberikan nanti yang akan memberikan nilai saya buka saja ini saya bikin cepat saja jadi itu nama fill nya integer, font card decimal kemudian ini adalah primary key id member primary key kemudian support nya adalah auto increment ini sudah harusnya sudah anda kerjakan so table sudah saya perlihatkan kemudian latihannya ini adalah yang customer yang tadi ya sudah customer sudah saya inginnya video nya lebih dari 10 menit nya saya tidak perlu lama kemudian disini yang agak berbeda adalah yang tadi kita bahas ya disini ada foreign key ada foreign key jadi kalau kita lihat disini kita punya tabel customer disini customer ini punya id ya ini primary key customer kemudian kita punya order order punya id juga disini ya primary key nya sorry product ini product ya ini adalah product disini ada product product punya id yang kita bahas tadi ya jadi ada ada product ada id product primary key ada customer ini adalah primary key nya id kemudian kita akan menghubungkan antara order dengan customer dan order dengan product nah disini disini adalah ini adalah id dari table dari order nya dari table order ini adalah id nya ini adalah primary key nya nah kita akan menambahkan foreign key dengan dua langkah yang pertama kita berikan disini product id ya sebagai bagian dari fill order ini namanya product id ya product id ini fill nama aja ya mau pakai fk atau enggak sebenarnya gak masalah yang penting nyambungnya nanti disini jadi product id kita punya dari integer ya berarti harus sama dengan kipu disini ya integer kemudian customer juga punya id kemudian order time fill tambahan dari order nya nah ini ini adalah cara kita membuat sebuah sebuah fill ini menjadi primary jadi foreign key jadi perintahannya adalah foreign key foreign key kemudian foreign key dari fill yang mana yang product id jadi product id ini akan kita buat menjadi foreign key ya reference nya kemana reference nya adalah ke table product fill nya fill apa fill nya adalah fill fill id ya oke jadi kalau anda disini ini adalah menunjuk pada fill yang ada di table ini foreign key customer id nya ini reference kemana kita ke table customer fill nya fill apa fill nya adalah fill fill nya adalah fill id seperti itu ya oke itu adalah foreign key ini caranya ya oke saya cukupkan sampai sini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati